Kedua paslon, baik 01 maupun 02 yang berkontestasi di Pilpres 2019 kali ini sama-sama mengusung ulama untuk memikat hati para pemilihnya maklum Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia otomatis suara umat islam adalah suara yang paling menentukan namun kalau kita cermati power dan posisi tawar ulama di masing-masing paslon semakin nampak di hari-hari terakhir menjelang coblosan Pilpres 2019 dari fakta di lapangan tampak jelas bahwa power ulama yang ada di 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak punya posisi tawar yang besar pada tim pemenangannya hal ini bisa menggambarkan bahwa bagaimana posisi ulama pada pemerintahan di masa yang akan datang jika paslon 01 terpilih peran ulama tentu tidak begitu besar di pemerintahan mereka sementara di 02 power ulama cukup kuat sebagai pengontrol keputusan kubu 02 inilah mungkin yang membedakan antara ulama yang ditunjuk oleh partai koalisi dan capres-capres yang ditunjuk oleh istimewa ulama ini setidaknya bisa dibuktikan dengan dua hal paslon 02 menggelar kampanye akbarnya dengan doa dan tahajud ini adalah sejarah pertama perpolitikan Indonesia dan mungkin dunia siapakah yang berperan dengan ide ini tentu para ulama tanpa sekali acara 02 itu dikendalikan oleh para ulamanya para ulama merangkul semuanya memberikan ruang untuk semuanya NKRI tetap terjaga di tangan para ulama itu sedangkan untuk paslon 01 kampanyenya bertajuk konser musik yang melibatkan 500 artis meskipun ada diisi dengan solawat yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Mansur tapi secara keseluruhan solawat itu tenggelam dengan konser musik karena memang tajuk kampanye itu adalah konser musik dan juga tampak dalam video yang beda-beda bahwa ketika solawat dibacakan oleh Ustadz Yusuf Mansur capres 01 Jokowi malah asik selfie fakta yang kedua adalah adanya pertemuan antara Ustadz Abdus Samad, Ustadz Adi Hidayat, Aagim dengan Prabowo dan Sandiaga dalam waktu yang berlainan namun tampak jelas disitu para ulama ini meskipun secara usia masih sangat muda di bawah Prabowo Subiantur namun berani dengan tegas memberikan nasihat kepada Prabowo dan Sandi Uno tampak jelas secara psikologis capres dan capres keduanya itu berada di bawah para ulama ini mereka mendengar secara sesama nasihat-nasihat dari para ulama itu bahkan sampai menangis dan yang paling perlu dicatat adalah doa dari Ustadz Adi Hidayat yang sangat tegas dan lugas Pak Prabowo kalau Anda pegang amanat ini dengan baik dan menjalankannya dengan adil dan makmur saya berdoa untuk kebaikan Bapak Bapak akan saya gandeng ke surga namun jika Bapak hianat sayalah orang yang pertama mendoakan dan menjadi saksi untuk Bapak supaya dosa-dosa Bapak siksanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejauh pengamatan saya belum ada ulama di kubu 01 yang berani berkata dengan tegas seperti ini kepada capresnya yang kita dengar cuma pujian dan pujian dari para ulama itu musik